Polresta Jayapura, Kota, meretapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus minuman keras oplosan yang menewaskan empat warga di dok sembilan distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kapolresta Jayapura, Kota Kombes, Paul Victor Magpon mengatakan ketiga orang tersebut berinisial FSM, SR, dan DCY. Magpon mengatakan peran ketiga orang tersebut berbeda hingga alhasil, membuat empat warga meregang nyawa setelah mengonsumsi miras oplosan tersebut. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Hendrik Rewa Patara, wartawan Tribun Papua untuk Anda. Rekan Hendrik, silakan laporan Anda. Oke Rekan Yusina, terima kasih. Di mana saja berada dapat saya informasikan bahwa dalam kasus miras oplosan ini, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Di mana dari konferensi pers bersama Kapolresta Jayapura Utara, Kapolresta Jayapura Utara, konferensi pers terjadi pada kemarin sore waktu Indonesia Timur ya. Di mana dari konferensi pers tersebut, ada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana dari data yang saya beroleh, tiga orang itu berinisial FSM, ini merupakan seorang laki-laki berumur 31 tahun, kemudian SR laki-laki berumur 31 tahun, dan DCE 30 tahun. Di mana SR dan DCE ini merupakan pasangan komitif ya. Dan tutor Makpon menjelaskan bahwa dari mereka bertiga ini, pihak kepolisian mendapatkan tonologi. Di mana Kapolresta menjelaskan, peran FSM, di mana dia yang membuat miras tersebut, di mana dari data yang kami beroleh, dia membuat miras tersebut dengan cara mencampur alkohol dengan jumlah 96 persen. Dicampur dengan air. Kemudian dia memberikan barang tersebut kepada SR dan juga DCE ya, DCE yang merupakan pasangan suami istri ini. Di mana setelah diberikan, Victor Makpon menjelaskan, para pelaku ini memberikan kepada para korban yang mengkonsumsi miras tersebut. Di mana dari alhasil mereka yang mengkonsumsi miras ini, empat orang meninggal dunia. Di mana untuk ketiga ini, dikenakan pasal yang sama ya, di mana untuk FSM sendiri, dia dikenakan pasal 136 Undang-Undang Pangan, dan juga 204 KUHP, dengan ancaman kesempatan untuk hidup, atau kusimal, untuk mencari penjara. Dan untuk SR dan DCE yang merupakan suami istri ini, mereka dikenakan pasal 204 Juntuh, pasal 55 KUHP, di mana seluruh hidup, dan juga maksumal penjara 25 tahun penjara. Dan Kapurus menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini akan terus melakukan pendalaman mengenai miras sekelosan yang menelaskan empat orang ini ya. Dan dari data terbaru yang kami peroleh, bahwa Kapurus menjelaskan dari beberapa orang yang mengkonsumsi miras ini, ada 11 orang ya, namun empat orang yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi miras ini. Namun, kemarin hingga hari ini, ada informasi bahwa seseorang atau salah satu dari mereka, 11 orang tersebut, mengkonsumsi miras, sudah sedang dirawat di rumah sakit umumnya, di rumah sakit Jepura, di mana dia punya indera kelihatan sudah mulai kabur. Jadi dari total keseluruhannya, ada dua yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan pada prinsipnya, pihak kepolisian akan terus melakukan pendalaman mengenai perdaraan ilman keras kepolisian ini yang marak atau sangat miras sekali terjadi di seputaran kota Jepura ini. Demikian Rekan Yusufin yang dapat saya informasikan kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolresa Jepura Kota, Kompensual Victor Makward. Akan melakukan press release terkait dengan tinggal pidana pangan dan membahayakan keamanan umum. Di mana untuk release ini adalah pelanjutan dari release kita kemarin terkait dengan adanya laporan ditemukannya empat warga masyarakat meninggal dunia dan hasil dari penyidikan ini diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras minuman keras jadi seoposan. Dari perkembangan kasus tersebut kita bisa menetapkan tiga tersangka atas inisial FSM laki-laki umur 40 tahun warga 29 kemudian bulan FSM Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah nonton sehingga